Ratusan seniman yang tergabung dalam Perhimpunan Penggiat Kesenian Kabupaten Pati berkumpul di alun-alun pati kami siang. Mereka menggelar rangkaian aksi damai dalam rangka menuntut pemerintah kabupaten setempat, memberikan izin penyelenggaraan pementasan terbuka. Terhitung semenjak pertengahan Maret lalu hingga saat ini, para seniman pertunjukan tidak bisa menggelar pentas karena tidak mendapat izin. Padahal mestinya bulan syawal, apit, dan besar adalah masa panen bagi para seniman pertunjukan, diantaranya ketoprak, wayang, tayup, dan orkas Melayu. Akibat tidak mendapat izin, para seniman kehilangan sumber penghasilan. Aksi para seniman dimulai sekira pukul 9 waktu Indonesia Barat, dengan doa bersama di lapangan alun-alun pati, dilanjutkan dengan pemotongan tumpeng. Kemudian, 10 orang perwakilan seniman memasuki Sekretariat Daerah Kabupaten Pati. Untuk beraudiensi dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Winarto. Sementara, masa seniman menunggu di area alun-alun. Hari ini, teman-teman dari penggiat senian melakukan audiensi sesuai dengan informasi atau pemberitahuan yang ada di PORES, yaitu untuk melakukan doa bersama. Tetapi akhirnya berkembang mau audiensi, tapi Alhamdulillah dari pihak PEMDA yang dibakili oleh Kepala Dinas Pendidikan juga kita terima sesuai dengan petunjuk. Kemudian juga nanti akan ditempatkan di ruang atas, di ruang joyok. Ya, sementara hasilnya belum seperti yang diharapkan teman-teman pekerja seni. Karena memang persoalan ini kan menjadi persoalan nasional. Jadi bupati pun tentu di dalam melangkah harus hati-hati. Karena harus mengikuti kebijakan-kebijakan nasional. Dari sebelah itu, kebijakan saya kepada teman-teman pekerja seni itu lebih bersabar dulu. Saya yakin ini pemerintah pusat pun juga sudah mau mengambil langkah-langkah opsi-opsi yang tidak mengganggu pertumbuhan ekonomi. Sekira pukul 14.00 waktu Indonesia Barat, audiensi berakhir dan masa seniman yang berkumpul di alun-alun diminta membubarkan diri. Sementara itu, advokat yang mendampingi para seniman Rianta mengatakan hasil audiensi belum memenuhi harapan para pekerja seni. Namun demikian, ia meminta para seniman untuk bersabar dahulu. Tim Liputan Cahaya TV